Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelasan OAN. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka dengan judul bukunya My Next Words. Nah adik-adik kita di bab 1, topiknya tentang What a Delicious Bakso. Halaman 8 di bagian Let's Find Out. Yuk subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik sebelum kita mulai, kalau adik-adik-adik mau ikut belajar bahasa Inggris bareng Kak Rina, Les sama Kak Rina, boleh nanti tanya-tanya dulu di DM IG atau bisa juga langsung lihat dari formulir pendaftarannya karena Kak Rina buka kelas baru nih di tahun ajaran baru ini. Nah nanti langsung aja klik linknya di kolom deskripsi ya, ada link IG maupun link. yuk kita mulai. Kita di bagian Let's Find Out. Artinya, Ayo kita cari tahu. Ayo kita cari tahu. Let's find out. Perintahnya adalah, Tanyakan kepada temanmu about the taste of food itu tentang rasa dari makanan and drink dan minuman on the card di kartu. Jadi nanti mungkin bersama Bapak Ibu Guru akan dibuatkan kartu yang ada makanan atau minumannya ya. Nah karena Karina nggak pakai kartu, tapi Karina akan menyebutkan saja langsung. Cara menanyakannya nanti, misalnya ada kartunya, tinggal bertanya dulu. How does ice cream taste? How does ice cream taste? Bagaimana rasa es krim? Ya, ini does kita gunakan kalau yang ditanyanya adalah tunggal. Kayak ice cream kan dia satu ya. Tapi kalau jamak, jamak berarti lebih dari satu ya. Kita pakainya do. Misalnya, kita mau bilang mangoes. Dia mangoes itu banyak, kalau satu mango. Kalau lebih dari satu mangoes. Jadinya, how do mangoes taste? Tinggal jawabnya, it tastes sweet. Kalau selain sweet, sweet itu kan manis. Selain sweet ada salty. Salty itu adalah asin. Kemudian ada sour. Bacanya sour. Sour itu asam. Dan ada juga satu lagi. Apa ya? Sour, salty, sweet. Satu lagi. Bitter. Bitter itu pahit. Nah, karena Karina nggak punya kartu gambarnya, Karina langsung sebutkan saja ya. Karina nanti misalnya, ini nama teman-teman adik-adik. Misalnya, Karina temannya adalah kansa. Ya, drink. Misalnya, apa ya? Iced tea. Es teh ya, iced tea. Nah, misalnya es tehnya, es teh manis ya. Sweet iced tea. Berarti rasanya sweet. Nah, nanti bertanyanya, How does, how does, how does, how does sweet iced tea taste, it tastes sweet, ya? It tastes sweet. Oke, kemudian misalnya ada lagi temannya namanya Kenzie. Terus makanannya yang ada di gambar misalnya apa nih? Misalnya, misalnya ada coffee, misalnya ya. Coffee. Ya, coffee itu bitter. Pahit. How does coffee taste? It tastes bitter. Ya, bitter atau bitter. Oke. Nah, nanti diteruskan. Misalnya, nama berikutnya ada Amir. Misalnya, Amir cake. Kue, ya. Kue itu sweet. How does cake taste? Ya, it tastes sweet. Ya. Berikutnya, misalnya namanya adalah Cici. Ya. Lalu, food or drink adalah, misalnya honey ya, madu ya. Madu itu sweet. Ya, jadi, how does honey taste? How does honey taste? It tastes sweet, ya? Tastes. Tastes. Ya, tastes. It tastes sweet. Oke. Kemudian, apa lagi ya? Kalau yang asin, mungkin misalnya namanya mada. Cistik. Tahu ya, adik-adik Cistik tuh kayak, ya Cistik ya. Biasanya kita disebutnya Cistik-Cistik gitu. Bentuknya panjang-panjang gitu, terbuat dari tepung dan ada kandungan cheese atau kejunya. Nah, dia biasanya rasanya salty. Ya, bertanya-tanya, how does a Cistik taste? It tastes salty, ya? Oke, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa yang mau les bareng Kak Rina bisa klik link-nya di kolom deskripsi, ya. Tanya-tanya di IG atau lihat langsung dari formulir pendaftarannya. Yuk, di-subscribe dulu. Klik loncengnya, like, dan share juga, ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran.